Nah ini, masyarakat saat ini yang pertama, ketika makan yang dia pikirkan adalah makannya enak atau tidak. Tidak pernah memperhatikan aspek halalkah makanan ini, toyibkah makanan ini gitu loh. Tidak pernah mikir dulu, padahal ketika makan harus berpikir, ini halal enggak ya? Ini toyib enggak ya? Karena itu berperan penting itu, untuk masuk ke dalam tubuh kita gitu kan. Terus kemudian, tidak pernah juga berpikir masyarakat kita, kadang-kadang ini fenomena yang terjadi, selain memperhatikan aspek halal dan toyiban, pernah enggak makar, makan sambil mikirin rosul? Rosul gimana cara makannya ya? Nah ini kan harusnya diaplikasikan kan. Kalau kita cinta sama rosul, bagaimana perilaku rosul itu, kita contoh. Asal makan-makan aja gitu kan. Ya terus kemudian, lupa ini pada rosul mengajarkan cara makan yang baik gitu ya. Oh baca doa dulu, kita kadang-kadang kan doa aja enggak sempat gitu ya. Maka itu ada banyak doa ya, ada yang disunahkan dengan membaca bismillah saja. Tapi ada juga yang pakai, Allahumma barik lanafima rozak tanawakina azabannar, hubungannya makanan dengan neraka, ini juga luar biasa dari doa itu gitu ya. Jadi artinya, ini makanan yang tertulis. Kemudian, fenomena standing party ini begitu luar biasa. Saya kalau, saya datang ke sebuah pesta gitu ya, ini undangannya misalnya seribu, bangunnya cuma 50, mau duduk di mana kita? Dan itu penuh sekali. Nah itu makanya kadang-kadang penyakit gastritis, esofagitis ini cukup banyak terjadi di masyarakat. Karena memang standing party yang ternyata tidak diajarkan oleh Rasulullah gitu ya. Coba kalau kondangan, duduk semua kan enak kayaknya gitu ya. Kayaknya gitu, tapi enggak muat mungkin ruangannya. Kira-kira seperti itu Mas Afan. Kira-kira seperti itu Mas Afan.